Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita bersama-sama hadir di acara Memahami Islam bersama M. Qureycihab Terima kasih untuk semua pemirsa yang setia menonton saya Najla Syihab bersama Abi Muhammad Qureycihab Dan juga setia mengirimkan berbagai komentar di sosial media Nah topik kita hari ini teman-teman akan membahas mengenai halifah Apa sesungguhnya makna hakikat kehadiran kita manusia di dunia Diskusi hari ini akan menarik Abi, terima kasih sudah hadir Bisa dimulai Abi, makna halifah artinya sesungguhnya apa Tuntunan Al-Quran soal ini juga apa Abi, silahkan Baik, bismillahirrahmanirrahim Halifah itu terambil dari kata khalaf Halifah itu, halifah itu di belakang Orang yang datang di belakang kita Itu dinamai halifah Yang datang di belakang kita ini Itu juga bisa berarti pengganti Ketika Allah menyatakan Saya akan menciptakan di bumi ini khalifah Bisa dua makna paling tidak Yang pertama pengganti makhluk yang sebelumnya sudah ada Sebelum Allah menciptakan makhluk Bisa juga khalifah berarti pengganti dalam dua tanda peti Tuhan Allah menghendaki sesuatu di permukaan bumi ini Maka Allah menciptakan manusia Melaksanakan apa yang dikehendaki itu Maka disini khalifah dapat kita bersamakan dengan mandataris Kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran Kita akan menemukan kata khalifah itu Punya dua makna Makna itu dibedakan Setelah kita menemukan di dalam Al-Quran bentuk jama'nya Khalifah itu satu orang Kalau banyak bisa jama'nya khulafa Khulafa Ur-Rashidin Bisa jama'nya khalaif Khalifah yang berarti pengelola bumi ini Kita semua ini adalah khalaif Tetapi khalifah ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran Ya Dawud inna ja'alnaka khalifah Wahai Dawud kami menjadikan engkau khalifah Yakni memiliki Wawenang Dalam bidang politik dan pemerintahan Karena itu khalifah bisa berarti penguasa politik Bisa juga berarti semua manusia ini khalifah Baik dalam pengertian penguasa politik Pemilik kekuasaan maupun sebagai pengelola Keduanya dituntut untuk melakukan apa yang diistilahkan Dalam hadis Ri'aya ra'i Kullukum ra'i Wa kullukum mastulun al-ra'iyyati Setiap orang di antara kamu adalah ra'i Pemelihara Dan dia bertanggung jawab dalam wilayah Perempuan ra'i di rumahnya Ayah ra'i di keluarganya Presiden ra'i di wilayah Jadi semuanya ra'i artinya memelihara dan sebagainya Jadi bukan hanya mengelola Tetapi secara sangat eksplisit dan berkali-kali Itu fungsinya adalah memelihara, memakmurkan gitu ya dalam tugasnya Bi, yang Allah, kenapa Allah memilih manusia sebagai halifah Dan sebetulnya apa modal-modal yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita menjalankan peran yang tentu tidak mudah sama sekali ya Tentu banyak Tapi aku ingin angkat satu yang kita tarik dari Al-Quran Malaikat itu ketika disampaikan oleh Allah Saya akan menciptakan halifah di bumi Seakan-akan Merasa dirinya lebih mampu Kami tidak berdosa Kami bertasbih kepada-Mu Maka Allah buktikan bahwa malaikat tidak mampu Mengapa tidak mampu? Malaikat tidak punya inisiatif Manusia punya inisiatif Malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan Kalau manusia Punya inisiatif Karena itu dia bisa salah Dia bisa benar Kalau dia salah bisa diluruskan kesalahannya Ini tuh sangat perlu digarisbawahi gitu ya Karena kadangkala kita melihat bahwa potensi itu sesuatu yang seolah-olah diberikan Terus langsung bisa digunakan Tetapi justru yang ditekankan Abi tadi adalah inisiatif Rasa berdaya Keinginan untuk melakukan perubahan Itu yang sesungguhnya jadi modal utama kita Sebagai halifah di dunia Masih banyak yang akan kita diskusikan selanjutnya teman-teman Jangan kemana-mana Saksikan dulu jeda berikut ini Kemudian kembali bersama kami di Memahami Islam Bersama Ayam Quraqiyyah Setiap orang di antara kita adalah halifah Terima kasih masih terus bersama kami Di Memahami Islam bersama Ayam Quraqiyyah Kita masih mendiskusikan peran manusia kita semua Sebagai halifah di bumi, di alam raya Dan tadi sudah Abi sampaikan bahwa tugas utama kita adalah memelihara Dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan potensi-potensi Kepada manusia untuk bisa menjalankan tugas memakmurkan bumi Mari kita elaborasi lebih jauh teman-teman Abi bisa dijelaskan potensi-potensinya apa saja sesungguhnya Jangan-jangan kita belum kenal sama potensi-potensi yang sesungguhnya kita miliki Dan sudah diberkahi oleh Allah Baik, potensi itu banyak sekali Saya ingin memulai bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada manusia pengalaman Ada orang yang berkata begini Allah kan ingin kita supaya turun di bumi Kenapa harus mampir di sorga Seandainya itu ibu kita hawa tidak makan itu buah terlarang Kita terus saja di sorga Sebenarnya itu sangat picik Allah sebelum kita turun di bumi Diberikan pengalaman Pengalaman pertama Lihatlah sorga Sorga itu penuh kedamaian Sorga itu Wahai Adam Di sorga kamu tidak lapar Siap makanan Di sorga kamu tidak akan diterpas sinar matahari Ada naungan Di sorga kamu bisa minum Di sorga kedamaian Nah kamu lihat ini Turun ke bumi Usahakan ciptakan seperti itu Itu sabti diberikan Yang kedua Di sorga dia digoda oleh iblis Dampaknya sangat besar Hai Adam Ketahuilah Bahwa di dunia nanti ada iblis yang goda kamu Jangan sampai kamu tergoda Karena kalau kamu tergoda Kamu akan bersusah payah Itu dua Itu sekarang dari sisi pengalaman Jadi sebenarnya Sejak semula Tuhan tidak mau kita tinggal di sorga sana Karena sebelum kesana diberitahu Jadi itu semacam persiapan Training center Experiential learning kalau saya Harus mengalami Harus mengalami Baru belajar Jadi kita di bumi ini Yang utama dulu Semua orang harus memiliki kemampuan Untuk makan, minum, dan rumah Sandang, papan, dan pangan Itu minimal Dan semuanya harus diupesaikan untuk hidup damai Itu tugas kekalifaan yang pertama Dan itu potensi pertama Ada lagi potensi yang lain Mari kita lihat potensi yang lain Semua Diberi syahwat Zuihina dinas wakubu syahwat Perempuan senang laki-laki Laki-laki senang perempuan Bohong kalau tidak senang Kalau tidak senang Ada penyakit Nah Senang pada anak Senang pada harta Kesenangan ini mendorong manusia Untuk bekerja Mendorong manusia Untuk berdandan Supaya disenangi oleh ini Mendorong manusia untuk wangi Dan itu memerlukan upaya Itu memerlukan kerja Dorongan inilah Yang menciptakan dorongan kerja Sehingga Dari sana lahir peradaban Peradaban itu adalah gabungan Dari indah Benar Dan baik Kita dituntut Untuk menciptakan di dunia ini Peradaban Itu yang dimaksud Memakmurkan bumi Membangun peradaban di bumi ini Ciptakan keindahan Seni Ciptakan kebenaran Ilmu Ciptakan kebaikan Dan akhlak Itu namanya Seorang Sukses Di dalam tugas Kekhalifahan Setiap orang Di antara kita Adalah khalifah Ya Ella ingin Kembali sedikit Di ke tadi Pada saat Pengalaman Nabi Adam Di surga itu Menjadi pelajaran Dan Tadi Kondisi yang ideal Di surga itu Seolah-olah menjadi Apa ya Sesuatu yang perlu Diwujudkan Di dunia Nah itu apakah berarti Peran dalam mengatasi Kelaparan Karena di surga Tidak ada kelaparan Mengatasi kemiskinan Menjaga lingkungan Karena surga digambarkan Begitu subur Dan sebaik Apakah itu memang Peran-peran utama Yang harus kita lakukan Di dunia Betul Itu Peran yang Sangat utama Itu sebabnya Ditegaskan Dia yang menciptakan Kamu dari bumi tanah Dan dia Memerintahkan Kamu Memakmurkan Makmur itu Lahir dan batin Lahir dan batin Insyaallah Mudah-mudahan ya Pemirsa Setelah mendengar Urayan ini Saya juga jadi Makin bersemangat Karena memahami Bahwa Peran halifah itu Ternyata Jauh lebih menantang Tetapi juga Kesempatannya Untuk berbuat Untuk menumbuhkan potensi Itu jauh lebih luas Mungkin Daripada yang kita bayangkan Sebelum Urayan hari ini Jangan kemana-mana Tetap di Memahami Islam Bersama M. Quresh Shihab Sebelum bekerja Siapkan Segala sesuatu Yang Masuk dalam Kemampuan Anda Untuk melakukan Kerjaan itu Mau diberi jabatan Wah ini jabatan Gak boleh saya tolak Ini Ini tugas Dan soalnya Tidak Kalau Anda Tidak mampu Terima kasih Masih bersama kami Di Memahami Islam Bersama M. Quresh Shihab Dan masih Membahas Soal Peran manusia Di bumi Kita sebagai Halifah Tadi ada Beberapa inti Yang Menggarisbawahi Kewajiban kita Pertanggung jawaban manusia Untuk memakmurkan bumi Ada satu pertanyaan Abi Dari sosial media Ini Apakah Ada batas Minimum Kewajiban Pertanggung jawaban manusia Atau kita Kita diminta Untuk mempertanggung jawabkan Segala sesuatu Yang berada Dalam Wilayah Wawenang kita Kalau di luar Wilayah Wawenang kita Kita diminta Untuk melakukan Apa yang dinamai Amr Maluf Dan Yang kedua Tanggung jawab itu Dikaitkan dengan Kemampuan Saya Bertanggung jawab Untuk melakukan Kegiatan ini Tapi kalau saya Tidak mampu Maka Itu Di luar Itu Di toleransi Demikian Itulah juga Dengan Kita katakan sekarang Lingkungan Mungkin yang pertama Yang harus kita garisbawahi Dalam konteks lingkungan Di rumah kita Bersihkan Biar udara masuk Makanan Jangan Mubazir Kalau sudah itu Kita melangkah Ke Wilayah kita dulu Boleh jadi Ketetangga kita Mari kita bersama Membersihkan Tetangga Selokan Dan sebagainya Demikian seterusnya Jadi Semakin Tinggi Wawenang Seseorang Semakin luas Tanggung jawabnya Karena itu yang paling Bertanggung jawab Sebenarnya Pemimpin Betul Karena dia Wilayah Lebih luas Daripada yang kebanyakan Tetapi Kita sendiri pun Harus terus-menerus Berinisiatif Tadi ya Bi Untuk Memperluas Kebermanfaatan Kehadiran kita Di bumi Mudah-mudahan Jadi Pedoman kita Sehari-hari Teman-teman Bi Dalam kaitan Dengan tujuan Penciptaan Manusia Diminta Tujuan Penciptaannya Menjadi Halifah Tetapi Kita juga Tujuan Penciptaannya Adalah Untuk Beribadah Kepada Allah Nah Kaitannya Apa Bi Antara Konsep Halifah Ini Dengan Konsep Ibadah Yang juga Sudah kita Sempat Bahas Ada Ada orang Yang Mempertentangkan Saya Kira Tidak Seperti Itu Keadaannya Jangan Pertentangkan Antara Tugas Kekhalifahan Dengan Tugas Ibadah Karena Tugas Kekhalifahan Itu juga Adalah Ibadah Semua Kegiatan Kita Pernah Bahas Ini Semua Kegiatan Yang Diizinkan Allah Yang Direstui Allah Itu Adalah Ibadah Karena Itu Ada Ibadah Ritual Ada Non Ritual Terkadang Yang Non Ritual Itu Lebih Harus Diutamakan Seandainya Bertentangan Dalam Suatu Waktu Antara Ibadah Ritual Dan Non Ritual Kita Bisa Memilih Yang Mana Yang Lebih Penting Untuk Kemanusiaan Itu Ya Pedomannya Dan Kadangkala Dalam Menjalankan Peran Bi Yang Seringkali Juga Teman-teman Ceritakan Adalah Ada Ketakutan Melakukan Kesalahan Bagaimana Kita Bisa Menjadi Khalifah Yang Juga Tidak Takut Salah Jadinya Tidak Ngapa-ngapain Tetapi Terus Belajar Dari Kesalahan Kesalahan Ada Ada Satu Ungkapan Yang Tidak Bekerja Karena Takut Salah Lebih Buruk Daripada Yang Bekerja Dan Salah Yang Tidak Bekerja Karena Takut Salah Tidak Melakukan Kegiatan Sedang Yang Bekerja Dan Dia Salah Dia Tidak Melakukan Kegiatan Dan Kesalahannya Bisa Diampuni Tuhan Kalau Dia Minta Ampun Memang Tentunya Sebelum Bekerja Siapkan Segala Sesuatu Yang Masuk Dalam Kemampuan Anda Untuk Melakukan Pekerjaan Itu Mau Diberi Jabatan Wah Ini Jabatan Tidak Boleh Saya Tolak Ini Tugas Tidak Tolak Kalau Anda Tidak Mampu Tolak Kalau Anda Merasa Tidak Ini Jadi Orang Ini Harus Cerdas Sebenarnya Di Dalam Jangan Ambil Begini Aja Kita Disuruh Kerja Saya Takut Salah Tidak Manusia Adalah Tempatnya Salah Kalau Tidak Mau Salah Jadi Malaikat Dan Bukan Malaikat Yang Dipilih Sebagai Halifah Di Bumi Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kita Manusia Diberikan Potensi Diberikan Kemampuan Memilih Dan Kemampuan Untuk Terus Mengambil Peran Untuk Mencapai Tujuannya Semoga Apapun Yang kita Lakukan Teman-teman Menghasilkan Dampak Yang diharapkan Dari tugas Sebagai Halifah Ini Semoga Kita Mampu Bertanggung Jawab Untuk Terus Memelihara Bumi Dan Memajukan Peradaban Seperti Yang tadi Disampaikan Abi Terima kasih Sudah Bersama Kami Di Memahami Islam Bersama M.Qurah Syihab Sampai Jumpa Lagi Pekan Depan Wabilahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro TV